Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita ketemu Yang ingin kita dengar adalah bagaimana RAL 2019 dilakukan Tolong dipaparkan hasil-hasilnya Dan kalau ada cara-cara kerja yang agak unik yang tidak ada di tempat lain yang berkembang secara lukar Saya juga ingin beritahu, kami perlu beritahu Yang kedua, kami perlu mendengar catatan-catatan tentang situasi benjana Kecuali yang diungkap semuanya Tapi jangan terlalu dalam khusus untuk Bogor, Lebak dan Aplen, Jakarta Karena kita akan ada pendalamannya nanti sudah Ya, jadi saya tadi dengar, saya tadi sama Pak Gijen pagi-pagi jam 5 sudah komunikasi yang tanggamus ya Tanggamus, kemungkinan berempas dan lain-lain, itu kita ingin dengar Terus kami juga ingin dengar persoalan-persoalan yang ada Di lapangan dan proyeksinya Itu yang nanti harus dilaporkan secara singkat tetapi substansial oleh kepala-kepala UPB Oleh karena itu, hari ini saya dan Pak Uangmen serta para penjabat Eslon 1 Lebih ingin banyak mendengar Hal-hal terkait dengan keahlian Saya akan minta tolong Pak Prof Sihid Walaupun sekarang di jenplanologi Tapi sebetulnya adalah ahli DAS Dan saya akan minta Pak Safaris juga Akan menjelaskan Mungkin tidak terlalu lama Tetapi prinsip-prinsip pengelolaan DAS Yang mungkin harus dicerahkan kembali kepada kita semua Saya juga mau minta tolong Coba kita lihat ya Seluruh wilayah pada dasarnya terbagi habis di dalam DAS Betul gak? Betul ya? Seluruh pembangunan kalau kita bilang sustainable Maka sebetulnya sudah dengan prinsip-prinsip memperhatikan karakter DAS Biomorfologis Evaluasi lahan Suitability Kelerengan dan lain-lain Betul gak? Kita juga By feeling aja Ada di lapangan itu Tau bahwa ini gak pas nih Kayak begini nih Rontok ini Bisa akan menjadi longsor Itu kan feeling itu ada Oleh karena itu Tolong mulai sekarang berpikir seperti itu Dan berinteraksilah dengan DPKH DPKH aja? Ya Upt Kenapa? Karena dalam kaitan dengan pemukiman, jalan, industri, dan lain-lain Jadi DASnya jangan diem aja Orang DAS jangan diem aja Kenapa? Karena planning di dalam DAS itu jelas sebetulnya pengaruh itu Ya Oleh karena itu oke hari ini kita bicara teknis Apa yang dilakukan? Kemudian perspektifnya tolong dibuka sedikit Pakai keahliannya Dan satu lagi yang saya ingin tegaskan Kawan-kawan mungkin merasakan bahwa tahun 2019 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Kenapa? Karena Bapak Presiden menegaskan secara khusus Bahwa RHL harus berlipat-lipat Harus berkalimat untuk pemulihan lingkungan Tanggal 6 dan tanggal 8 kemarin Saya dipanggil lagi oleh Bapak Presiden Diperintahkan bahwa kita akan kerja keras melakukan pemulihan lingkungan Itu perintah Bapak Presiden Artinya apa? Artinya itu bagian kerja kitanya kuat Walaupun dilakukan oleh semua pihak Baik state actors maupun non-state actors Termasuk masyarakat kuat Ya saya minta tolong Berarti sejak 2019 kemarin Dengan alokasi di Direkturat Jenderal Senilai lebih kurang 3 triliun Maka pasti akan menjadi benchmark Itu bagaimana kita melangkahnya Bagaimana kita mengelolanya Walaupun secara hitung-hitungan Itu masih Walaupun secara hitung-hitungan Kalau dari luas lahan itu belum seberapa Kan kita semua tahu Di das kita masing-masing Berapa perusahaan itu Dan kita tahu juga kapasitas APBNnya berapa 200 ribuan lebih sedikit Padahal sebetulnya kebutuhannya Apalagi kalau dengerin Apa namanya Dirjen PPI sama Litbang Itu butuhnya 800 ribu hektare per tahun Sebetulnya Paling sedikit Tapi Tapi ada lagi Ini lagi harus dipikirkan lagi Oleh kawan-kawan di BUMETEDAS Bahwa ada juga tanggung jawab Dari isin-isin Tambang dan lain-lain Jadi dikonek-konek-koneknya itu Jangan diputus Dan jangan tidak rajin Dan jangan malas berpikir Tentang kesatuan-kesatuan Apa namanya Kegiatan ini Karena ada konsep-konsep Dan prinsip-prinsip di dalam das Saya kira itu sebagai pengantar Saya minta perspektif ini Dipegang betul Karena ini pesan dari Bapak Presiden Jadi Setiap saat Tim Bapak Presiden Atau Bapak Presiden Sendiri secara langsung Bersama-sama kami Saya Bawah Men Saya Dan kepala badan Dan lain-lain Itu bisa Datang Ke lokasi-lokasi Dimana Bapak Bawah Ya Kita akan Mulai Rapat ini Sejang Nuriangkang Baik Terima kasih Ibu Men Bapak Wamen Bapak Ibu Sama-sama Lain Terhormat Saya Bantor Lombantobing Dari Bepeda Sejang Nuriangkang Secara Sekarang kami Sampaikan Bahwa Wilayah kerja kami Melibu Segeruh Provinsi Kepulauan Riau Kepulauan Berada Di Juga Bupatan Kota Dengan luas Belaya kerja Sekitar Satu Juta Hektare Diklim di Kepulauan Riau Sedikit berbeda Dengan Di daerah lain Termasuk Kategori Equatorial Di Kepri memiliki Dua Puncak Hujan Di bulan Mei April Mei Dan Di bulan November Desember Langsung Ke Terus 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 Tahun 2019 Ini Luas Target RHL Di Kepulauan Riau Atau Di Wilayah kerja Bepeda Sejang Nuriangkang Sebanyak 400 Hektare Terdistribusi Pada Dua Wilayah Yakni Wilayah Batam Dan Bintang Jadi Di Batam Ada 300 Hektare Dan Di Bintang Kabupaten Bintang Ada 100 Hektare Kedudukan Kantor kami Ada di Pulau Bintang Ibu Menteri Dan Bapak-Ibu Sekalian Next Ini Peta-peta Sasaran Lokasinya Ya Ini Kami Konekkan Dengan Kebijakan Di Kepulauan Riau Karena Kepulauan Riau Memiliki Isu Terkait Dengan Kekeringan Potensi Kekeringan Jadi Waduk-waduk Harus kami Support Juga Amankan Melalui Dengan RHL Next Nah Ini Next Saja Ya Ini Di Tenggung Ini Wib-wib Setiap lokasi Nanti Rekapitulasinya Akan kami Sampaikan Di Bagian Belakang Next Ya Ini Dokumentasi Proses Pembuatan Pebibitan Dari Pebibitan Penanaman Ya Terus Terus Kami Bekerjasama Pelaksanaan Menggunakan Mekanisme Next Suat Kelola Sama Dengan TNI Juga Dengan KPH Dan Masyarakat Jadi 400 Sekta Tercapai Nah Sedangkan Metigasi Ataupun Potensi Bencana Dan Metigasinya Bahwa Potensi Bencana Di Kepri Bukan Banjir Sesuai Dengan Koordinasi Ataupun Dari Data Yang Ada Tidak Belum Pernah Ada Kejadian Banjir Yang Yang Besar Hanya Genangan Atribat Rauk Lebih Dominan Masalah Keringan Dan Sebagian Sehingga RHL Ini Kami Dorong Ataupun Penempatan Lokasinya Pada GTA Waduh Ataupun Bendungan Yang Juga Sejalan Dengan Arahan Bapak Presiden Kemudian Untuk Pencegahan Turis Air Laut Dan Ini Juga Untuk 2020 Untuk 2020 Target Rehabilitasi Di Kepri 500 Hektar Juga Kita Dorong Seluas 300 Hektar Sajanan Sudah Di Kecmenaria Waduk Seigong Yang Dimana Salah Satu Dari 65 Waduk Yang Menjadi Program Bapak Presiden Sedangkan KBR Mangrove Mangrove Ada 50 Hektar Lokasi Ini Berada Di Dekat Lokasi Penanaman Kegiatan OAC Waktu Ibu Negara Waktu Menanam Di Batam Kemudian KBR 10 Unit Produktif Jadi Kalau Rekapitulasi Bibit Pada Tahun 2019 Total 1 Juta 100 Sekian Batang Kemudian Tahun 2020 1,3 Juta Batang Demikian Ibu Menteri Dan Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Baik Demar Asin Terima kasih.